oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan nanti disini tentang operasional prosedur praktikum penemati jadi kalau ini modelnya offline nanti ya kalau praktikumnya secara offline nanti anda harus membuat ini sebelum memulai praktikum gunanya untuk apa? ini menandakan bahwa anda sudah siap tentang praktek jadi anda sudah siap melaksanakan praktek dan anda dari rumah sudah sudah paham apa yang harus anda lakukan nanti di laboratorium ini pengaturan untuk lakas silinder misalkan nah ini pengaturan lakas silinder judulnya ya instruksi kerjanya apa? ini boleh ditulis tangan atau di print nanti boleh jadi sebelum praktek nanti anda harus kesini dulu nah kemudian dari sini anda buat rangkaiannya ya sorry anda isi disini hampir sama dengan laporannya alat dan bahannya terus langkahnya ya langkah-langkah percobaannya itu apa sih? menyiapkan alat dan bahan oh berarti saya harus menyiapkan alat bahan yang pertama kedua mengecek perlengkapan pneumatik ya oh mengecek perlengkapan pneumatiknya kompresor, air service unit terus air distributor apakah berjalan bekerja dengan baik atau tidak gitu ya terus menyiapkan gambar rangkaian ya berarti saya di rumah harus sudah menyiapkan gambar rangkaiannya kemudian melakukan instalasi ya setelah itu di-install terus mengecek rangkaian lagi koneksinya antar komponen sudah baik atau belum terus mengamati hasilnya hasilnya bagaimana? jika tidak sesuai ya nanti harus dicek lagi jika tidak sesuai mengecek kembali rangkaian yang dibuat dan diuji kembali sampai rangkaian pneumatik dapat bekerja sesuai dengan induksi kerja nah ini sudah anda buat nanti setiap praktikum kalau dia praktikumnya secara offline kenapa? ini menandakan bahwa anda sudah siap nanti karena apa? karena nanti untuk di laboratorium di patasi hanya 2 jam saja ya seperti di saya jelaskan tadi hanya 2 jam jadi hasilnya nanti bisa maksimal kalau tidak seperti ini nanti anda masih bingung apa sih yang harus saya lakukan ya nanti setelah ini ya ini dicek ini gambar rangkaiannya dosen akan mengecek ya saya akan mengecek disini oh sudah oke ini saya parap nanti anda langsung praktek gitu ya nah jadi sebelum sebelum masuk nanti anda nyerahkan ini dulu nanti kalau sudah saya cek ya saya cek gitu ya anda langsung praktek ya oke itu yang yang bisa saya sampaikan ya untuk operasional prosedur semoga bermanfaat ya kalau terima kasih